Hai test make test make Oke Halo semua selamat datang di channel ke tutorial di video kali ini saya akan sharing tentang solusi-solusi yang bukan solusi satu solusi atau satu penjelasan tentang kok saya nggak bisa upload template login outspot mikrotik gitu ya Kok saya nggak bisa upload gitu ya kan sudah saya tarik ke dalam menu file tetap nggak bisa kenapa ya Oke jadi gini ini contohnya biasanya kan kalau saya saya membuat entar ini kasih gini aja Nah kalau saya membuat tutorial gitu kan ketika mau upload template hotspot gitu ya kan mau upload tablet hotspot misalnya nih upload template hotspot kita login dulu ya Nah kan saya tekan menu files tuh menu file seakan nanti kan muncul kayak gini ini diperbesar dulu dikit biar enak nah kan menu files nih contohnya kan biasanya saya kalau sudah membuka templatenya contoh kayak gini kan Oh ini templatenya templatenya ini sudah siap terus saya upload gitu kan biasanya kan tinggal saya tarik aja kan misalnya saya tarik ke folder flash gitu tarik ada prosesnya kemudian file masuk semua akan kayak gini hotspot 6 tutorial ximplified logo kayak gitu kan ya biasanya kayak gitu langsung berhasil uploadnya dan ada juga yang kayak kayak gini kasusnya kita hapus dulu kita ada juga kasusnya kayak gini misalnya kalian habis-habis minta setting orang gitu kan mikrotiknya habis setting dari awal gitu misalnya nantikan kalian dikasih user sama password tuh biasanya nah kan konek kalian pingin upload template itu karena tempat contohnya kayaknya kayak tadi kan yang pertama tadi saya praktekan berhasil dan langsung upload sukses gitu kali ini kita akan coba tarik lagi ini kan benarkan file foldernya ini saya tarik sini kok enggak ada apa-apa gitu ya kan coba tarik lagi ya kok enggak terjadi proses apa-apa gitu ya Nah bentar Nah itu kenapa itu kenapa kok bisa terjadi kayak gitu ya kan kok bisa file-nya padahal sama-sama ditarik ke dalam ke dalam menu files di Winbox tapi kalau enggak masuk file-nya itu kenapa itu masalahnya ya kan coba kita lihat ya kita lihat di dalam sini kalian lihat di atas ini yang saya tunjuk itu di Mos ya yang saya tunjuk ini menunjukkan user yang kalian gunakan pemilik contohnya ya menunjukkan user yang yang kalian gunakan Hai sedangkan untuk melihat eh untuk mengupload file ke dalam menu eh ke dalam mikrotik itu kalian wajib menggunakan user dengan hakses FTP atau file transfer protokol itu wajib kalau tanpa hakses itu kalian enggak bakal bisa upload contohnya tadi sudah kita praktekkan ya Coba kita lihat di sini saya pakai user pemilik enggak bisa saya coba lagi pakai user holistik misalnya holistik kita coba upload lagi kita keser sini ya masih kelihatan mungkin ya Oke Oke kita buka sini ya kemudian ini tadi file template-nya yang ini yang ini file template-nya kita coba tarik bisa bisa ya kan bisa masuk tuh saya pakai holistik bisa pakai pemilik enggak bisa kenapa gitu kan pasti muncul pertanyaan kenapa saya nggak bisa upload gitu ya kalau kalian nggak bisa upload kalian harus cek ini kalian masuk menu sistem kemudian kalian masuk users nah di situ disitu di sini ada user dengan nama holistik ada yang sedangkan nama pemilik yang sudah kita coba tadi ya kalian perhatikan di sini di disini nah name ini tidak jadi masalah kan mau pakai name apapun enggak masalah yang jadi masalah itu adalah di grupnya nah grup ini menunjukkan hak akses sekalian terhadap router yang kalian remote itu contohnya kali ini grup full sama grup right kita coba buka ya full ini yang full terus ini yang right ya oke kita akan bedakan kalau full full bisa kalian lihat disitu semuanya ter-checklist lokal SSH report right test password sniff API telnet FTP report policy when book Winbox web-sensitive romantic app semuanya ter-checklist sedangkan yang right atau yang urat ini hanya bisa mengubah konfigurasi tidak bisa mengubah lebih dalam lagi gitu kalian lihat lokal-lokal berarti hakses ke dalam terminal bisa SSH berarti kalian bisa akses lewat SSH atau remote console repot berarti kalian bisa merepot right bisa kalian mengubah konfigurasi tes mungkin ada menu tes di situ password kalian bisa mengganti password sniff kalian bisa melakukan sniffing data kemudian api bisa kalian konek ke mikmon misalnya telnet kalian bisa buka lewat telnet atau konsol sama SSH tadi nah FTP enggak ter-checklist itulah kenapa kalian enggak bisa akses ke dalam eh enggak bisa mengupload file ke dalam mikrotik karena FTP enggak ter-checklist solusinya kalian harus login pakai yang grup full gitu baru dia bisa mengupload file ke dalam sini kayak gitu sudah kita contohkan tadi ya kita praktekkan nah ini FTP ini hanya untuk mengupload file gitu ya misalnya kalian enggak punya akses ke user grup full gimana dong ya kok bisa pertanyaannya satu kok bisa gitu ya misalnya Oh ternyata saya habis di remote orang gitu misalnya dan saya enggak dikasih user dengan grup full ya bagaimana cara kalian mendapatkan akses grup full tersebut dengan menghubungi lagi orangnya kayak gitu nah jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau memang kita pingin mengupload template template hotspot ya ke dalam mikrotik itu kita wajib menggunakan user dengan policy yang memiliki policy FTP itu contohnya kita menggunakan menggunakan grup full nih di layar tuh bisa kalian lihat ya itu contohnya kalau kalian pakai white red atau bahkan lebih parahnya lagi cuma bisa nonton gitu misalnya read aja gitu ya kan Hai arahnya lah kita pakai user read gitu ya ya gimana nggak bisa apa-apa kita hanya bisa login lewat 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 Winbox terus hanya bisa cek api gitu bisa baca konfigurasi bisa lewat aplikasi Winbox di HP cuma nggak bisa ngapa-ngapain FTP enggak bisa telnya tak bisa sekalang macemnya nggak bisa kayak gitu pokoknya intinya kalau kalian mau upload template ya kan kalian harus eh menggunakan user full gitu coba di sini kalian bisa lihat untuk melihat user full itu kayak gimana Mas gitu saya sudah jelaskan di awal kalian tinggal masuk saja ke menu sistem dimasukkan winbox dulu ya kalian harus berhasil login dulu masuk ke menu sistem kemudian kalian masuk ke users disini bisa kalian lihat kalian itu login menggunakan user apa disini contoh holistik holistik berada di full berarti aku bisa ngapain aja disini grup full kita bisa hampir semua bisa kita lakukan di sini gitu misalnya lagi kita login pakai pemilik gitu kayak gini sistem user ternyata kita pakai pemilik disininya pemilik nah contohnya kan biasanya ini kan namanya beda-beda kita pakai memilik dengan grup write grup kita bisa ngapain aja gitu ya kan kita bisa semuanya kecuali FTP berarti kita nggak bisa mengubah atau upload atau apa ya intinya mengubah daftar file yang ada di dalam mikrotik itu kita nggak bisa FTP kemudian policy policy berarti kita nggak bisa mengubah konfigurasi kayak gini misalnya kita nggak bisa mengubah dari user pemilik ini dari word jadi ke full itu nggak bisa karena polisinya dia nggak punya akses kayak gitu tuh itu bedanya jadi kalian nggak bisa efek dari kita nggak punya FTP ini kita nggak punya akses FTP kita nggak bisa backup file contohnya kita backup ya kayak nggak bisa harusnya loh kau kau apa ini golden make backup berarti not permitted berarti nanti kalian tidak diizinkan untuk mengubah apapun di dalam sini Oh ya sudah aku pakai export aja export file eh backup gitu nah tulisannya disini error lagi not enough permission itu tadi juga ada ada contoh yang untuk pertanyaan tadi kok nggak bisa kok nggak bisa upload gitu ya kayak gitu masalahnya ada di hak akses bisa jadi satu ada dia akses dan kedua mungkin ada masalah lain misalnya ada kalian itu menyimpan filenya di dalam di dalam apa one drive misalnya atau di Google Drive atau eh One Drive kalau enggak salah kalau kalian menyimpan di One Drive kalian upload langsung ke situ kadang nggak bisa ada hak akses yang belum terpenuhi mendingan kalian copy aja file-file tablet kalian ke dalam desktop itu contohnya kayak saya punya saya ini kan saya taruh di desktop nih desktop kemudian tablet musik nah gitu jadinya bisa kita tinggal tarik-tarik aja ke dalam dalam winbox gitu jadi tetap kita harus tahu kan untuk hak akses file di dalam komputer sendiri itu ada hak aksesnya misalnya kalian dari One Drive nggak bisa langsung semena-mena tarik ke aplikasi lain gitu ya kan terus lagi kalau kalian login ke winbox tapi nggak pakai user full ya nggak bisa upload gitu ya itu masalahnya kalian juga harus apa lagi sudah itu aja sih pokoknya yang penting kalian harus tahu gimana caranya biar biar kalian bisa akses atau memodifikasi gitu ya kan untung-untung kalian punya user full gitu ya kalau nggak punya berarti user right aja ya eh ada satu kelemahan kalian nggak bisa mengubah akses satu nggak kemudian yang kedua kalau kalian nggak bisa eh nggak bisa apa nggak bisa upload file upload atau download file termasuk backup dan lain sebagainya itu nggak bisa kayak gitu oke sampai disini dulu video tentang penjelasan kenapa saya nggak bisa upload kenapa pas saya upload nggak terjadi apa-apa gitu semoga video ini bermanfaat buat kalian kalau kalian suka klik like kalau nggak suka ya biarkan aja skip aja gitu jangan lupa subscribe ke channel holisex dan katutorial dan sampai disini dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah